Intro Hey Interisti, Forza Inter Kembali lagi di Update Inter Channel yang akan memberikan informasi tentang Inter Milan dan inilah berita hari ini Intro Simone Inzaghi setidaknya akan melakukan beberapa perubahan di starting 11-nya saat menjamu Torino di Giuseppe Meazza minggu sore waktu Indonesia Barat Inter telah memastikan gelar skudeto pekan lalu dan dengan lima laga sisa Inzaghi tentunya ingin memberikan waktu bermain kepada para pemainnya Di lini belakang Inter akan mengistirahatkan Acarbi dan Benjamin Pavard Stefan Defray dan Jan Bisek akan memulai dari awal Di lini tengah perubahan akan terjadi dimana kesempatan untuk Fratesi dan Aslani untuk mengambil alih jenderal lapangan tengah Sementara itu Bucanan diprediksi akan menjalani debut starter pertamanya bersama Inter Terakhir Arnotovic dan Sanchez akan bersaing untuk memperebutkan satu posisi starter yang akan menemani Kapten Lautaro Martinez di lini serang Nilai skud Inter telah meningkat 180 juta euro sejak awal musim berkat Simone Inzaghi Hal ini diungkapkan dalam edisi cetak hari ini dari surat kabar Tutosport Musim ini Inter telah melihat sejumlah pemain mengambil langkah baru dalam hal kualitas dibandingkan musim lalu Hal ini juga terjadi kepada pemain yang pernah bermain di musim lalu dan pemain yang baru direkrut musim panas lalu Kapten Inter Lautaro Martinez menurut catatan Tutosport tentu saja bernilai lebih dari 100 juta euro Pemain Argentina itu kemungkinan besar sudah mendapatkan biaya transfer 9 digit pada musim panas lalu Namun kali ini hal itu hampir tidak diragukan lagi Sementara itu gelandang di Kolobarella angkanya mungkin tak jauh dari Kapten Inter tersebut Tutosport kemudian menyeroti pertumbuhan yang dicapai Cristiana Slani dan Jan Bisek musim ini Dua muda ini memang belum menjadi starter regular untuk Inter Namun setiap kali mereka bermain skema Inzaghi mengeluarkan yang terbaik dari mereka Kisah serupa terjadi pada Carlos Augusto dan Davide Fratesi kata Tutosport Lalu ada striker Marcus Turab Pemain Perancis itu bergabung dengan Inter dengan status bebas transfer musim panas lalu meskipun nilai pasar sebenarnya setidaknya 30 juta euro Namun kini Inter sepertinya tidak akan membiarkan Turam pergi dengan harga kurang dari klausul pelepasannya Klausul itu menetapkan biaya sebesar 85 juta euro Nilai Turam telah meledak Dan sebagian besar alasannya adalah sistem dua penyerang yang digunakan Inzaghi telah membangkitkan kualitas terbaiknya dengan sangat ideal Menyusul kemenangan skudeto mereka Inter berupaya memberikan lima pemain sebagai hadiah kepada pelatih Simone Inzaghi menjelang musim depan Inter kini mulai bekerja untuk musim depan perlu mendatangkan sejumlah pemain baru di musim panas saat mereka bersiap untuk bersaing di Serie A, Coppa Italia, Supercoppa Italiana, Liga Champions, dan Piala Dunia antar klub Gazeta Delosport hari ini merinci bagaimana manajemen Inter berupaya mendapatkan lima hadiah bursa transfer untuk Inzaghi menjelang musim depan yang ingin melanjutkan proyek cemerlang klub Nerazzurri hampir mendapatkan keeper bento dan juga memimpikan kesepakatan untuk striker bolonya Joshua Zirgzi Emil Holm dari Atalanta juga menjadi sasaran karena Denzel Dumfries tampaknya akan pergi Dua hadiah lainnya untuk Inzaghi datang secara internal Klub asal Milan itu hampir menyetujui kontrak jangka panjang baru dengan Lautaro Martinez dan Nicolo Barella mengonfirmasi dua sosok kunci dalam skuad Inter telah mendapatkan kesepakatan lisan dengan gelandang Nicolo Barella terkait kontrak baru hingga akhir Juni 2029 Surat kabar Gazeta Delosport melaporkan bahwa Nerazzurri bertemu dengan perwakilan pemain internasional Italia yaitu di Madrid bulan lalu Saat ini Barella terikat kontrak dengan Inter hingga akhir Juni 2026 Namun Nerazzurri telah berupaya untuk memperpanjangnya Mereka menginginkan Barella dalam kontrak jangka panjang untuk melindungi sang pemain dari peminat klub-klub besar lainnya di Eropa Sudah ada beberapa putaran negosiasi antara Inter dan perwakilan Barella Gazeta melaporkan bahwa pembicaraan ini telah menghasilkan kesepakatan prinsip mengenai kesepakatan baru Barella akan berkomitmen dengan masa depannya setidaknya hingga akhir Juni 2029 Dan gaji pemain berusia 27 tahun itu akan naik menjadi 7 juta euro bersih per musim ditambah bonus Kini Inter sedang menunggu persetujuan akhir dari Presiden Zhang untuk menyegel kontrak baru Alexis Sanchez akan segera meninggalkan Inter usai kontraknya habis pada akhir musim ini Masa depan Sanchez sepertinya tidak lagi berada di Inter Faktanya kontrak pemain asal Chile itu tidak akan diperpanjang oleh klub Rumor pun datang dari Argentina tentang kemungkinan kembalinya pemain veteran itu ke Amerika Selatan Jurnalis portal Mersado Depases Yurel Lufia FC Internews 1908.it melaporkan bahwa River Plate dan Flamingo sangat tertarik mengontrak Sanchez Kedua klub tersebut bahkan telah menjalin kontak dengan agen Sanchez dalam beberapa hari terakhir terkait kemungkinan kepindahan mantan bintang Arsenal itu di musim panas 2024 ini Namun penyerang berusia 35 tahun tersebut juga punya opsi menarik di Eropa setelah kepergiannya dari Inter Milan Klub seri A Udinese sangat memimpikan kembalinya Sanchez tetapi Galat Sarai juga terus memantaunya dengan penuh minat Inter Milan menjadikan kipar timnas Brazil Bento sebagai target utama mereka pada jendela transfer musim panas mendatang Menurut Gazeta, Inter berkomitmen penuh untuk mendatangkan pemain yang mampu menggantikan somer dalam jangka panjang Audero bukanlah kipar yang tepat untuk rencana itu dalam pandangan Nerazzurri Sebaliknya, Inter melihat pemain internasional Brazil Bento sebagai penerus jangka panjang yang sempurna untuk somer Di usia 24 tahun, Bento tentunya sudah memiliki setidaknya 1 dekade pengalaman di sepak bola profesional di Brazil Oleh karena itu, Inter ingin mendatangkan pemain Brazil itu pada musim panas ini Dia bisa menjadi cadangan somer selama 1 atau 2 musim dan kemudian mengambil alih posisi utama Nerazzurri tahu bahwa para NNC akan meminta setidaknya 20 juta euro untuk pemain yang telah menjadi langganan timnas Brazil itu Namun Inter merasa bahwa mereka dapat mewujudkan kesepakatan tersebut Terutama jika mereka mendapatkan sejumlah uang dari penjualan The Gazeta melaporkan bahwa Inter ingin memenangkan persaingan untuk merekrut Bento Oleh karena itu, mereka bisa bergerak paling cepat bulan depan Bektorino Alessandro Buongiorno telah menolak Juventus di tengah minat Inter Milan seperti yang dilaporkan surat kabar Tutosport Buongiorno kemungkinan besar tidak akan mengikuti langkah bremer yang hengkang ke tim rival mereka musim lalu Pemain berusia 24 tahun ini tumbuh sebagai penggemar Torino dan lulus dari akademi klub tersebut Oleh karena itu, Buongiorno lebih memilih pindah ke klub berbeda jika meninggalkan Torino musim panas ini Inter pasti akan menjadi salah satu kemungkinan tujuan Buongiorno Daniraziri melihat pemain internasional Italia itu sebagai penerus ideal jangka panjang Francesco Acerbi dan Stefan Defray Namun AC Milan, Roma dan Napoli juga berharap bisa menyaingi Inter untuk mendapatkan Buongiorno Terima kasih telah menonton!